Halo, kembali lagi dengan kami Java Football Kali ini kami John dan Joe akan ngosan Ngosan kali ini kami akan membahas keberuntungan di kandang singa Nah, bagaimana ceritanya kok keberuntungan di kandang singa ini? Oke, kita saksikan saja bersama Nah, benar kata seseorang di luar sana ya Saya pernah mendengar ketika itu Coach Seto itu selalu diberi keberuntungan Atau diberi bejolah ibarat kata seperti itu Saya pernah mendengar kata-kata seperti itu Dimana saya juga lupa Ternyata benar Bahkan kemarin pertandingan PSS waktu lawan Aremadi kan juruan Itu PSS itu sering dibombardir Bahkan PSS tidak memainkan keeper intinya Malah memainkan keeper pelapisnya Trihamdani Saya juga cukup kaget Ini dirotasi kenapa ini? Saya juga kurang paham terhadap itu ya Mungkin firasat saya juga masih belum terbukti saat ini ya Mungkin itu hanya memang benar-benar cuma keberuntungan saja Tapi ya kita juga kurang tahu Tapi nyatanya memang keeper pada saat itu main cukup bagus Bahkan bisa dibilang man of the match saat itu mungkin ya Keepernya PSS Sleman ini Muhammad Trihamdani ini Nah menurut pendapatmu Cuk PSS Sleman ini dengan memainkan permainan seperti kemarin Menurut pendapatmu gimana ini? Kalau saya pribadi sih Pertahanan PSS Sleman patut diacungi jempol lah Bahkan seperti itu Kalau menurut pendapatmu gimana ini? Ya hasil imbang di kandang singa atau di kandang arema Itu ya patut disyukuri oleh pelatih, pemain, tim, dan sporter Untuk hasilnya sih Tapi memang kalau untuk permainannya memang pantas dikritik Terutama memang para pemain-pemain yang gak perform lah Yang gak perform secara bagus seperti cagas dan lain-lain lah Itu kalau hasil imbang lumayan Karena ya mau bagaimanapun melawan arema dengan support yang lumayan bagus Terus di hadapan supporternya sendiri Dan juga ada benih-benih ya konflik lah Antara supporter Malang dan supporter Sleman Jadi memang tekanan bertanding di Malang itu luar biasa sih Yang kemarin saja dapat berita Hotel PSS Sleman di Sumet Mercon Yang ganggu yang turu Ini susah ya nih Secara mentaliti Secara mental, secara pesikis memang ya mengganggu sekali Dan mengganggu di lapangan sih Ya saya sih juga kurang setuju ya Terhadap berita yang beredar saat itu Itu ketoknya loh Ketoknya sih Beritanya ya Masih simpang siur Itu terjadi waktu lawan Persib Bandung Atau memang waktu lawan PSS Sleman Itu masih simpang siur sih Beritanya saya juga belum Apa ya Ibaratnya nilisik lah terlalu dalam terhadap berita itu Saya juga dapat kabar Memang hotel dari PSS Sleman kabarnya Emang di Bledo Simmercon Nah Tapi itu juga sangat mengganggu ya Hebatkan Mereka kan apa ya Kedua supporter ini Sebelumnya sih Sebelumnya sih hubungannya baik-baik aja Bahkan mereka terbilang harmonis Bahkan bisa dibilang BCS adalah Murid dari Arema ya Hebatkan seperti itu Hebatkan guru Nah Bahkan tweet BCS sendiri pun mengakui Arema adalah guru gitu Tapi entah kenapa Di tahun-tahun 2000an ke atas itu Mana terjadi Slag seperti itu ya Saya juga kurang tahu sih Apa kejadiannya Seperti apa Awal mulanya Gimana saya juga kurang tahu Bahkan kita juga Tidak akan membahasnya Karena akan Apa ya Terjadi Umpan-umpan liar lah Nanti Asumsi-asumsi liar Seperti itu di kolom komentar Ya Saya harapkan kedua supporter ini Bisa berdamai Bisa seperti itu Seperti Arema Dan supporter PSS Eh supporter PSS Semarang Bisa berdamai Seperti itu kan Bagus gitu Seperti itu Nah Kalau untuk pertandingan kemarin Memang betul sekali PSS 5 itu Bejone raumum Bahkan bisa dibilang Bapak kedua itu Kalau untuk bisa gol Mungkin bisa 3-0 Bahkan Tri Hamdani itu Melakukan penyelamatan Beberapa kali Lalu gawang Tiang gawang Nah seperti itu Kalau untuk menit pertama Mungkin menit-menit akhir Tri Hamdani itu Melakukan penyelamatan Tapi ya Ternyata Jostan Memang Raci Aneko Zeto itu Jost lah Mungkin hanya tinggal Memendahan beberapa saja Hanya untuk Strikernya itu Masih belum bisa Beradaptasi Ya mungkin Apa karena Tidak ada suplai bola Dari saya Patok gelandangnya Saya juga kurang tahu Kalau Valente kemarin Bermain oke lah Bahkan seperti itu Kalau gelandangnya Valente oke banget Lebak seperti itu Mungkin Dev juga oke Tapi kalau Yang dikritik kemarin Saya lihat itu Mungkin Rifqi ya Rifqi itu Sayapnya juga Kurang bagus lah Perhatian seperti itu Masih sering Melakukan blunder Atau tidak tahu kemana Berarti sering Tinggal Seperti itu Ya mungkin Hanya perlu Pembenahan sedikit Demi sedikit Kalau untuk Finishing dan lain-lain Ya mungkin itu Bisa dipoles lagi Cagas bisa digempur lagi Lagi lah Perhatian seperti itu Menurut pendapatmu Gimana ini Cok Tentang Striker PSS 5 ini Pemain asingnya ini Ya memang Kayaknya memang Belum nyetel ya Dari permainan PSS 5 nya Kemarin memang Ya saya akui Ini mainnya buruk sih Cagas ini Tapi yang saya senang itu Ketika Cagas diganti Dan Buas masuk Wow Buas ini ya Luar biasa ya Ketika dia masuk itu Alur serangan PSS Menjadi hidup Ini tua-tua Keladi sih Benarnya Makin tua Makin jadi Menolak Pensiun Wah aku senang Bate mainnya Buas sih Jadi ya Seolah-olah Pada menit-menit Sebelum Buas itu Datang itu PSS digempur Terus Wess Gurt bertahan Parkir bus Tapi setelah Buas datang Wah Auranya itu Wah Luar biasa Bahkan komentator Itu sering-sering Menyebut Buas ya Ya Mungkin betul sekali ya Mungkin kalau Buas itu Bisa dijadikan Super sub Super sub Mungkin ngeri lah Buas itu Tapi kalau untuk main 90 menit full ya Mungkin tidak kuat Nah Untuk saat ini ya Pertandingan Liga 1 Untuk saat ini Bajik pemainnya Kokan melayu-melayu Buat-buat Buas ya Kelenger Mungkin seperti itu Nah Mungkin itu dulu saja Perbincangan kita Tentang PSS Liman Kemarin melawan Arima FC ini Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Tentang PSS Liman Terima kasih